Dua informasi menarik kembali hadir dalam Jejata Pak Fast News, kita simak selengkapnya. Kita awali dari Korea Selatan. Korea Selatan sedang dalam kecepatan tinggi dalam upaya membangun kekuatan bawah launnya. Setelah memasukkan kelayanan kapal selam pertama kelas Changbogo III, kini kapal ketiga dari kelas tersebut diluncurkan. Peluncuran kapal selam juga terjadi hanya beberapa hari setelah Angkatan Laut Korea Selatan sukses untuk pertama kalinya melakukan uji tembak rudal balistik berbasis kapal selam atau SLBM dari kapal selam mereka. Kapal selam baru yang diberi nama Shincheho SS-086 diluncurkan di galangan kapal Yudha Heavy Industries di tenggara kota Ulsan pada 28 September 2021. Menurut kantor berita Yonhap, ini adalah kapal terakhir dari tiga kapal selam Changbogo III Bats pertama yang telah dibangun Korea Selatan di bawah proyek senilai 2,77 miliar dolar Amerika atau sekitar 40 triliun rupiah. Proyek diluncurkan pada tahun 2007 dan semua kapal mampu menembakkan SLBM. Kapal selam pertama, yaitu Dosan Ah Changho diluncurkan pada tahun 2018 dan resmi beroperasi pada Agustus 2021 lalu. Sementara yang kedua, Anmu, diluncurkan pada November 2020 dan diharapkan akan dikirim ke Angkatan Laut pada tahun 2022. Kapal selam terbaru memiliki panjang 83,5 meter, lebar 9,6 meter, serta mampu membawa 50 awak dan dapat beroperasi di bawah air selama 20 hari tanpa harus ke permukaan. Kapal dijadwalkan akan dikirim ke Angkatan Laut pada tahun 2024 setelah proses uji selesai. Angkatan Laut Korea Selatan dalam pernyataannya mengatakan kapal selam memiliki kemampuan kuat untuk mencegah provokasi karena dapat dilengkapi dengan SLBM yang sukses diuji awal September 2021 ini. Sekitar 76 persen suku cadang kapal juga diproduksi secara lokal hingga memungkinkan pemeliharaan dan dukungan teknologi lainnya tepat waktu. Kita ke Rusia Presiden Rusia Vladimir Putin dan mitranya dari Turki Recep Tayyip Erdogan membahas pengembangan kerjasama militer dan teknis termasuk perluasan kontra pada sistem anti pesawat S-400. Juru bicara kepresidenan Rusia Dmitry Peskov mengatakan Putin dan Erdogan mengadakan pertemuan bilateral pada Rabu 27 September 2021 di kota resort Laut Hitam Rusia Sochi. Kedua pemimpin ini disebut berbicara tentang perluasan kerjasama di bidang militer dan teknis serta pemeliharaan dan kerjasama di masa depan mengenai S-400. Selain itu juga membahas kemungkinan pembuatan komponen tertentu dari sistem S-400 di wilayah Turki. Moskow dan Ankara menandatangani kesepakatan pada tahun 2017 tentang pengiriman sistem pertahanan udara S-400 buatan Rusia ke Turki. Langkah ini menjadikan Turki sebagai anggota NATO pertama yang membeli sistem rudal pertahanan udara tersebut. Keputusan Ankara untuk membeli sistem buatan Rusia membuat Amerika Serikat dan NATO marah. Sejauh ini Washington tidak meninggalkan upayanya untuk membuat Turki menyerahkan sistem pertahanan udara Rusia itu. Turki tidak menyerah pada tekanan Amerika dan mengatakan akan tetap mempertahankan sistem S-400. Washington menanggapi dengan menyingkirkan Ankara dari program pengembangan jet tempur generasi kelima F-35. Erdogan pada Oktober 2020 bersumpah bahwa Ankara tidak akan menyerahkan sistem S-400 meskipun ada tekanan dari Washington. S-400 yang oleh NATO disebut sebagai SA-21 Grower adalah sistem rudal permukaan ke udara jarak jauh dan menengah terbaru yang mulai beroperasi pada tahun 2007. Sistem dirancang untuk menghancurkan pesawat rudal jelajah dan balistik serta juga dapat digunakan terhadap instalasi darat. S-400 dapat menyerang target pada jarak hingga 400 km dan pada ketinggian hingga 30 km di bawah tekanan dan gangguan musuh yang intensif. Demikian jejak tampak fast news untuk edisi kali ini sampai jumpa di kesempatan yang berbeda. Tetap kunjungi kami di www.jejaktampak.com dan www.flatjona.com. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Salam, Flyling and Eagle, Fight Like a Falcon. Terima kasih telah menonton!